PPPVP di mana, kenapa bisa ketemu, kangen, mau ngapain ketemu lagi, lagi sibuk, aku bacayakan, please terakhir, mohon-mohon kan, bagus, ya kita lihat aja nanti lah ya, si Luna itu katanya mau ketemuan terakhir apa gitu maksudnya, nah ini lagi motoflok, whatsapp guys, lagi motoflok, gimana bro, baik, baik, Alhamdulillah, sesuai permintaan kalian, gue butuhin bahwa kita udah baikannya, Alhamdulillah, ya ini lagi di jalan, gimana, di Kiara ya, aku yang nunggu ini, tuh di Kiara lagi nunggu lagi, eh kenapa ngerokok kamu itu, kamu gimana, dulu Masli nggak ngerokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama gue, channel Saibuhoe, asik, hai, oke guys, di malam hari ini ya, sekarang jam setengah delapan malam guys ya, jadi hari ini, kita bakalan ketemuan sama Iki Motoflok dulu ya guys ya, ini kita lagi ada di Gashibu ya, di Gashibu kalau malam-malam maikin ini, banyak banget yang lari-lari guys susah banget ini, eh, kita mau nyeberang wah, gue takutnya masih ada rajia cuy, lewat sini cuy, ngeri-ngeri sedap, kalau ada, aduh, apes cuy kita mau ngonten sama Iki Motoflok ya guys ya, uh 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 uh, jangan memaksakan pak, aduh, ngeri-ngeri kita bakalan ngonten sama Iki Motoflok ya, cuman kita bakalan ketemuan di sini dulu ya, daerah-daerah sini lah ya dan dari tadi ya mantan gue itu nelponan terus ya guys ya sok, sok buluan, sok mangga, mangga, mangga truk tapi gue di sini takut juga banyak polisi cuy soalnya jadi dari tadi mantan gue itu si Luna ya nge-WA terus ya gue udah males sih sebenernya udah males banget asli tapi dia katanya pengen ketemuan ya jadi di malam hari ini gue pengen ketemuan sama Luna dulu habis itu pengen nge-plug ke hutan ya guys ya jadi sekalian aja ditemenin sama Egy Moto Vlog ya jadi gue sama Egy Moto Vlog itu udah clear ya udah lah udah gak ada cek-cep lagi ya gue udah ngomongin lah secara baik-baik ya sama Egy Moto Vlog jadi kalau gak salah sih emang si Luna nya agak-agak gimana gitu ya dan katanya si Luna pengen ketemuan terakhir katanya gitu ya katanya gitu kan ya kita gak tau kompongan dia itu kayak gimana ya ya udahlah kita bakalan ketemuan dulu sama Egy Moto Vlog ya pokoknya ketemuan dulu lah disinilah gimana ya daerah-daerah sini kita ketemuan dulu sama Egy Moto Vlog jadi kita bakalan menungguin Egy Moto Vlog dulu bentar lagi lah semoga gak ngaret anjir gue takutnya saya itu mah ngaret terus cuy pinggal lah jadi kalau ke Kiara Arta itu lurus aja ya lurus ngikutin jalan aja cuy lurus belok kiri belok kanan nah itulah ya ngikutin jalan lah cuman kalau siang-siang ya kalau ke Kiara Arta lewat sini itu takutnya banyak polisi ya guys ya gue pakai kenal ke tracing juga ya guys ya jadi kita putuskan malam-malam aja ya Kiara Arta soalnya emang gue juga ada waktunya ya malam gitu kan ya kalau siang-siang gue ada kerjaan gitu kan jadi hari ini di malam hari ini gue bakalan ketemuan sama si Luna ya guys ya dia kekemaksa anjir di WA cuy WA-nya ada nih PP-PP dimana kenapa bisa ketemu kangen mau ngapain ketemu lagi lagi sibuk kata-kata ya kan please terakhir mohon-mohon kan aku Sherlock ya aku beneran galau banget mau ngapain terakhir please aku mau ngobrol kita udah gak ada apa-apa lagi udah cukup kan kemarin aku bilang cukup please please aku gak bisa bila perlu aku sujud bukan aduh lebay tuh please 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 tuh waa anjir tuh jadi walaupun dia selingkuh ya gue juga sebenarnya kesel gitu kan ya tapi ya gimana lagi gitu kan ya gue kalau ngeliat cewek udah mohon-mohon gitu terus udah nangis-nangis kayak gitu ya gue juga agak-agak agak-agak iba gitu kan ya gue agak-agak kasian gitu kan ya ya kita liat aja nanti lah ya si Luna itu katanya mau ketemuan terakhir apa gitu maksudnya gue juga bingung tapi gue takutnya si Luna itu nekat guys ya orangnya nekatan gitu kan ya gue takutnya ada apa-apa gitu kan ya kalau gak diturutin ketemu bahaya gitu maksudnya makanya gue pengen ditemenin sama Ekimotoplog gitu kan ya gimana dia lama pahit aduh buruan guys nah ini Ekimotoplog what's up guys Ekimotoplog gimana bro baik baik alhamdulillah aduh mau jatuh intercom ya aduh tapi ini emang pengaitnya satunya ini agak-agak rusak tapi yang ini mah kenceng aman-aman sesuai permintaan kalian gue buktiin bahwa kita udah baikannya alhamdulillah sorry kemarin ya kita tempat kecik tegang siap enak sama penonton juga makanya kita buktiin bahwa nah aku udah maafin gue gitu kan sama Luna gimana kita balikkan kalau masalah itu mah tapi kita hari ini kan pengen terabasan sebelum terabasan ya si Luna itu gak WA terus katanya pengen ketemu katanya gak ada WA nya ada pengen ketemu kan kita mau ngonteng cuma gue gak enak dia mohon-mohon terus nangis juga walaupun dia bikin kesal gue tapi dia kan nangis-nangis tuh manggil-manggil terus buru ah gue takutnya angkat aja lah iya ini lagi di jalan gimana di Kiara ya aku yang mau nunggu ini tuh di Kiara lagi nunggu tapi bentar ya bentar aja ya aku tanya mau ngapain lagi kata Egi katanya mau ngapain lagi udah beres kemarin ini yaudah kamu kesini ya oke kayak kesitu aja lah ayo ya gimana lagi lah ya nangis-nangis ya gak apa-apa sebentar lah ini sebentar yaudah ketemuan aja dulu ya saya langsung otw langsung ya ya tuh ayo iya yuk gimana sih kan udah putuh iya sebenarnya kita kan udah putuh cuman dia kayak mohon-mohon gitu jadi gue juga kasihan gitu maksudnya nah ini kan orangnya nekatan gitu kan ini orangnya si Luna kalau gak diturutin bahaya gitu maksudnya emang orangnya gitu emang orangnya kayak gitu takutnya ada apa-apa makanya dia mohon-mohon terus bingung gue juga yaudahlah iya sebelum terapasan kita kesana dulu aja lah gak apa-apa ada dua nanti gue tinggal aja lah atau gimana ikut aja gue takutnya ada apa-apa kan makanya ikut aja ikut aja takutnya ini cuma mau ngomong berdua gitu ya ayo pokoknya ngejagaan dari jauh gak apa-apa ayo ayo buruan ya ayo sekarang udah jam setengah 8 lebih cuy aduh udah malem banget eh ini intercom gue mau memutus lagi cuy tuh ntar kita benerin disanalah wah macet cuy jam segini mah masih macet cuy tadi nungguin agak lama cuy gue takutnya si Luna nunggunya boring gitu atau gimana nah ini kiara-arta ya guys cuman ini belah mana gitu maksudnya kita muter-muter aja dulu terus muter-muter aja dulu biasanya sih banyak banget dede-dede gemes cuy tuh yang micin ya anjir biasanya hari dulu juga banyak cuy ini dimana ya bang dimana ya mak katanya sih deket-deket sini maksudnya katanya dekat-dekat kebun yang disinilah pokoknya mah cuman pengen ditelepon aja oke ini patung-patung sini kalau ngasih patung gajah dekat kebun nggak diangkat lah gimana itu anjir dingin banget cuy di kota Bandung cuy halo dimana fotoin tepatnya fotoin oke oke mana fotoin mana masih tutup jadi emang emang nggak boleh disini harus parkir dulu ini dimana parkir aja dulu parkir aja ntar parkir dulu ya tunggu waduh mau ngapain balik lagi lah males cuy ayo bro nah males gua kalau balikan lagi cuy sama mantan nggak ada sejarah lah di buku selesai full motoplok cuy ntar kita nyari parkiran dulu ya guys ya nantilah kalau hari minggu kita ngeplok kesini ya guys ya tuh banyak dede gemes cuy 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 cuman parkirnya dimana anjir kita parkir disini dimana pak ni wah Paul nggak ayo pa회 ya no fa oh udah tempat bermainnya cuy yu disini cuy ya fake segu 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 segu